bikin donat pakai kentang biar apa sih? ya biar kinuk-kinuk kayak dini dong langsung kita buat ya donat kentang hello, welcome back to resep simple channel langkah pertama kita siapkan dulu kentangnya ya disini saya pakai kentang ukuran medium atau sedang beratnya 177 gram tapi kita potong kita ambil 100 gram saja kira-kira setengah lebih ya kemudian kita kupas lalu kita kukus kita kukus sampai empuk kira-kira selama 20 menit atau sesuaikan saja ya dengan kompor masing-masing setelah matang seperti ini kita dinginkan dan kita haluskan haluskannya bisa manual menggunakan garpu atau juga bisa menggunakan chopper maupun food processor ya jika ada nah ini saya bantu haluskan dengan ulekan supaya lebih lembut seperti purai setelah siap selanjutnya kita siapkan bahan cairnya atau starternya yang pertama kita masukkan 3 sendok makan gula pasir atau sekitar 45 gram selanjutnya kita tambahkan 100 ml susu cair dingin atau sekitar 10 sendok makan bisa juga diganti dengan air biasa ya setelah itu kita aduk sampai gulanya menjadi larut nah jika sudah larut seperti ini selanjutnya kita tambahkan 1 sendok teh ragi instant nah dengan membuat starter seperti ini kita bisa tahu ragi kita masih berfungsi atau tidak karena biasanya membuat donat itu gagal karena raginya tidak berfungsi sehingga adonannya tidak mengembang kita tutup dulu ya sambil kita siapkan bahan bubuknya bahan bubuknya yang pertama adalah 20 sendok makan tepung terigu atau sekitar 300 gram tepungnya disini saya pakai tepung terigu protein sedang ya bisa juga ditambah dengan protein tinggi jika suka selanjutnya kita masukkan starter yang sudah kita buat tadi terlihat ada buih-buihnya berarti ini raginya masih aktif ya siap kita masukkan ke dalam tepung yang sudah kita takar sebelumnya kemudian kita pisahkan kuning telur dari putih telurnya lalu kita masukkan 2 putih kuning telur ke dalam adonan kita sudah masuk semua tinggal kita ratakan sampai merata disini saya cuma pakai whisker ya kalau misalnya ada mixer dan ingin pakai mixer di rumah juga boleh ini diaduk-aduk saja sudah bisa kok nah jika sudah agak merata seperti ini kita lanjutkan menggunakan tangan ya tapi sebelumnya kita tambahkan dulu bahan kentang yang sudah kita haluskan sebelumnya kita ratakan bahannya kemudian kita uleni dengan menggunakan tangan hingga adonannya menjadi setengah kalis kalau di tengah proses mengulanginya terasa lengket tangannya boleh diolesi minyak atau tepung ya supaya nanti tidak lengket dengan adonannya nah kira-kira sudah setengah kalis seperti ini kita tambahkan bahan terakhir yaitu 2 sendok makan margarit bisa juga diganti dengan mentega ya lalu kita uleni lagi hingga menjadi benar-benar kalis elastis seperti ini jika kita cubit kita tarik adonannya elastis dan tidak gampang untuk sobek ini tandanya adonannya siap untuk kita proofing atau kita diamkan di suhu ruang selama kurang lebih setengah jam ini juga fungsi kentang untuk membantu mempercepat proses pengembangannya karena kentang mengandung banyak kalium setelah 30 menit wow gemas sekali adonannya mengembang dengan baik sekarang kita buang dulu kelebihan udaranya pasti bingung kan kenapa tadi dikembangkan terus sekarang dikembiskan lagi ini tujuannya supaya tidak kelebihan udara di adonan sehingga nanti donatnya tidak beruntusan selanjutnya kita bagi adonannya disini adonannya totalnya sekitar 600 gram kita bagi menjadi 16 pertama kita potong 2 dulu kemudian kita bagi menjadi 4 lalu kita bagi menjadi 8 lalu masing-masing nanti kita bagi lagi menjadi 2 jadi ini cara mudahnya ya supaya tidak perlu menimbang satu-satu dan buat yang di rumah tidak ada timbangan bisa pakai cara ini dari 8 menjadi 16 hasil donatnya jadi lebih seragam dan lebih cantik selanjutnya kita ambil satu bagian kemudian kita bulat-bulatkan ya kita ambil dari ujung ke ujung supaya nanti permukaannya menjadi halus sambil kita bulat-bulatkan lakukan sampai habis jika sudah kita pipihkan adonannya sebelum nanti kita lubangi tengahnya untuk melubangi bagian tengahnya saya menggunakan tutup botol yang kecil kemudian saya lumuri dengan tepung supaya nanti tidak lengket supaya nanti tidak lengket kita tekan tutup botolnya yang sudah kita lumuri lalu kita ambil bagian tengahnya kenapa harus bolok? jadi bolongan di tengah donat itu berfungsi supaya nanti pada saat kita goreng matangnya merata karena kue donat itu mengembang supaya nanti semua bagiannya matang langsung saja ya kita goreng beberapa tip saat menggoreng gunakan minyak yang sudah panas minyak yang sudah panas ditandai dengan adanya bui-buii gelembung jika kita masukkan sumpit kayu seperti ini tapi gunakan api yang kecil saat menggoreng lalu jangan banyak-banyak untuk menggorengnya disini saya hanya menggoreng 4 saja supaya nanti ada ruang buat donatnya untuk mengembang nah ini bagian tengahnya saya putar-putar seperti ini supaya nanti ukuran lubangnya tidak mengecil karena pada saat donatnya mengembang nanti bisa-bisa lubangnya tertutup setelah itu kita balik nah seperti ini dia mengembang dengan baik saat digoreng gemas sekali ya bentuk donatnya donat kentang ini bagian luarnya itu crispy tapi bagian dalamnya itu sangat lembut nah jika sudah matang siap kita angkat dengan menggunakan sumpit seperti ini lebih mudah ya mengangkatnya mudah ya membuatnya donatnya ginduk-ginuk sekali tidak sabar untuk memakannya gimana ya rasanya mari kita coba tekstur luarnya itu garing ini ada white ringnya tapi dalamnya itu empuk banget lihat ini begitu elastis bagian dalamnya itu lembut banget walaupun semalaman besoknya baru dimakan itu masih tetap lembut loh ini saya beli gula halus paginya dan walaupun sudah semalaman pas dimakan tetap lembut ini untuk resepnya jika suka dengan video ini jangan lupa like dan share ya kalau ada pertanyaan atau like subscribe silahkan tulis di kolom komen dan buat yang belum subscribe subscribe dulu ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati terima kasih